Intro Selain Tuti Soeharto Selain Tuti Soeharto, ternyata Yosep juga yang menjadi eksekutor menghabisi nyawa putrinya sendiri, Amalia Mustikaratu. Hal tersebut tergambar dalam rekonstruksi kasus Subang di gelar Polda Jabar di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Penyidik meminta tersangka kasus Subang memeragakan 95 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Dari 95 adegan, terungkap adegan cara Yosep menghabisi nyawa putrinya, Amalia Mustikaratu. Ternyata Amalia dieksekusi dengan cara dipukul memakai stick golf sesaat setelah ia bangun dari tidurnya. Hal ini diungkap oleh dirkrimumpolda Jabar Kombe Surawan saat diwawancara sejumlah awak media, Rabu, 22 November 2023. Surawan menceritakan detik-detik Yosep menghabisi nyawa putrinya tersebut. Diceritakan bahwa Amalia Mustikaratu dieksekusi setelah Tuti Suhartini atau ibunya. Mulanya Surawan menceritakan korban yang pertama dieksekusi adalah Tuti Suhartini. Tuti Suhartini dihabisi nyawanya oleh Yosep menggunakan golok dan stick golf. Akibat benturan golok tersebut kata Surawan membuat Tuti Suhartini tewas. Dalam rekonstruksi tersebut setelah Tuti dieksekusi, berikutnya adegan Amalia yang dihabisi nyawanya. Saat hendak dieksekusi, Amalia baru bangun dari tidurnya diduga karena mendengar suara keributan. Tak lama setelah bangun, Amalia dihampiri Yosep dan dua tersangka lainnya, yaitu Arigi dan Danu. Tubuh Amal dipegangi oleh Arigi dan Danu. Kemudian, Yosep sebagai eksekutor menghabisi nyawa Amal sendiri dengan memukulkan stick golf ke tubuh putrinya sendiri itu. Surawan mengatakan tersangka Arigi, Abi dan Danu ikut membantu. Arigi, Abi dan Danu pembantu, kata Surawan. Surawan menjelaskan adegan rekonstruksi tersebut berdasar kesaksian Danu, Yosep menghabisi nyawa Tuti dan Amal menggunakan golok. Selain golok, Yosep juga memukul kedua korban menggunakan stick golf. Menggunakan golok dan stick golf ke bagian kepala korban, karena hasil dari permeriksaan dokter setelah otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak, kata Kombes Surawan. Dalam kejadian tersebut, Danu sebelumnya mengaku melihat kondisi Amalia uang duduk di pojok kasur di kamarnya setelah dieksekusi. Danu mengaku melihat secara langsung saat Amalia sedang sekarat. Kemudian, Danu mengaku melihat Abi membenturkan kepala Amalia ke tembok. Sebelumnya, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan menerangkan bahwa Yosep merupakan eksekutor utama dari pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Beliau, Yosep, yang eksekusi, beliau yang gotong, Bututi juga beliau yang eksekusi, mandiin sama Bu Mimin. Semua beliau, Yosep, ujar Ahmad Taufan. Sementara pengacara Yosep, Rohman Hidayat mengatakan kliennya bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Danu. Semua keterangan Danu itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Danu sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Danu membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amal. Kalau Danu benar, buktikan saja Pak Yosep sudah siap bila yang disampaikan Danu itu benar, ujarnya.